Intro Shalom anak-anak hebat Nah senang sekali ya kita berjumpa kembali di dalam voice of Alethea Walaupun hari-hari ini kita sedih lagi ya Karena kita harus online lagi Tapi lo seberharap kalian tetap semangat ya Tetap jaga kondisi tubuhnya dengan baik Jangan lupa minum vitamin Makan makanan yang sehat Minum susu gitu ya Supaya daya tahan tubuh kalian itu tetap baik Supaya kita cepat bisa masuk sekolah lagi Senang kan kemarin bisa masuk sekolah Bisa ketemu teman Bisa bermain Bisa ketemu guru-guru kalian Wah itu sangat menyenangkan Tetapi tidak masalah Kalau hari ini kita masih harus online lagi Kita berdoa supaya 2 minggu atau 3 minggu ke depan Kita sudah bisa tetap muka kembali Anak-anak di dalam voice of Alethea bersama dengan Lose Irma Kita akan merenungkan firman Tuhan Dan karakter yang Tuhan mau untuk kita lakukan loh Apakah itu? Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap anak-anak kami Dimanapun mereka berada Jaga dan lindungi mereka Tuhan Saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan Tuhan tolong sertai dan berkati Setiap anak-anakmu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anak-anak hari ini kita mau belajar masih tentang satu tema yang sama Yang 2 minggu berturut-turut nih kita sudah pelajarin Apakah itu? Yes! Tanggung jawab Anak-anak kita sudah belajar ya Banyak sekali tentang tanggung jawab Kita belajar tentang apa itu tanggung jawab? Bahwa tanggung jawab itu adalah apa? Segala sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan Segala sesuatu yang kita harus lakukan Nah minggu lalu kita mau kita belajar Dari seorang tokoh yang bernama siapa? Siapa yang tahu? Minggu lalu kita belajar satu tokoh Dimana dia menerima tanggung jawab oleh Tuhan Siapa? Tokoh Musa ya Dia dapat tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Dan tanggung jawab itu bukan tanggung jawab yang mudah Tetapi karena Musa berserah Musa berjalan bersama Tuhan Musa mau melakukan tanggung jawabnya dengan maksimal Maka Tuhan memberi kemampuan dia untuk melakukan tanggung jawabnya Nah jadi jangan takut anak-anak Kalau kita punya tanggung jawab yang berat Karena Tuhan pasti akan memampukan kita Nah hari ini kita mau belajar tentang apa ya kira-kira ya Masih tentang tanggung jawab Nah kita mau belajar bagaimana apa tanggung jawab kita Kepada siapa? Kepada Tuhan Nah hari ini kita belajar tentang tanggung jawab kita Kepada Tuhan Musa ajak kita semua untuk buka Alkitab Di dalam kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama Yuk kita coba baca sama-sama Kolose pasal tiga ayat yang pertama Firman Tuhan mengatakan begini Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada duduk di sebelah kanan A Kanan A lah Wah firman Tuhan indah sekali anak-anak Hari ini firman Tuhan itu ngomong loh Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus Sudah ditembus oleh Kristus Sudah diberikan hidup oleh Kristus Maka apa Tuhan mau kita mencari perkara yang di atas Anak-anak apa sih perkara yang di atas itu Perkara yang di atas itu adalah segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan Segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan Supaya apa? Supaya menyenangkan, memuliakan akan nama Tuh Nama Tuhan itulah perkara di atas Jadi segala sesuatu, tindakan kita, kata-kata kita semuanya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau Supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan Anak-anak apakah kita bisa? Oh tentu bisa, jangan pernah lupa minggu lalu kita belajar Tuhan akan memperlengkapi kita Kalau kita mau berserah kepada siapa? Kepada Tuh, kepada Tuhan Oleh sebab itu anak-anak Kalau kita harus mencari perkara yang di atas Harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau Maka tanggung jawab kita kepada Tuhan itu adalah T-A-A-T Apa itu? Taat, betul sekali Jadi tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah kita taat kepada Tuhan Kita mau melakukan segala yang Tuhan perintahkan Dan kita mau lakukan segala hal yang Tuhan mau Anak-anak kalau kalian masih kecil Kalau kalian masih TK Kalau kalian masih SD Kira-kira apa yang Tuhan ingin kalian lakukan? Selain daripada sekolah Apa yang Tuhan ingin kalian lakukan? Hal yang pertama Ketika ingat enggak di 10 hukum Tuhan katakan apa? Hormatilah orang tuamu Taatlah kepada orang tuamu Maka kalau itu perintah Tuhan Ayo kita belajar untuk taat Dengar-dengaran sama papa dan mama kita Jangan kita membantah apa yang dikatakan orang tua Karena orang tua kalau ngasih tahu itu pasti yang benar Jadi kalau misalnya ini salah nak Yuk jangan dibentak mamanya Enggak mah ini benar gitu ya Tetapi dengarkan apa alasannya Jadi hormati orang tuamu Taatlah kepada orang tuamu Sopan sama orang tua Nah sopan sama orang tua itu berarti tidak berbicara kasar kepada orang tua Tidak bentak-bentak kepada orang tua Tidak suka berbohong kepada orang tua Itu kita namanya taat kepada orang tua Itu yang Tuhan mau ya Dan itulah tanggung jawab kita untuk kita lakukan Taat kepada orang tua Yang kedua taat kepada siapa? Yang kedua tanggung jawab kita yaitu taat kepada Tuhan Ketika Tuhan juga mengatakan Hormatilah orang tuamu Bukan hanya orang tua yang ada di rumah Tetapi Tuhan mau kita juga menghormati guru kita Ya bagaimana cara kita berbicara kepada guru kita Bagaimana cara kita menghormati guru kita Dengan tidak apa? Dengan tidak juga bentak-bentak gurunya Ya dengar-dengaran dengan baik apa yang diberitahukan oleh gurunya Bagaimana cara kalian berbicara kepada guru Itu berbeda ya dengan kita berbicara sama teman Kenapa? Karena guru kita lebih tua daripada kita Contoh ketika kita ingin tanya sesuatu Kita gak boleh tuh panggil eh eh kamu kamu Wah sama gurunya kok kamu kamu gitu ya Tetapi datang dan bilang Bu atau mis mau tanya dong Ini lo gak bisa bisa ajarin saya gitu kan Enggak eh ini loh eh 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 sini sini Nah beda guru dengan teman itu berbeda Cara bicara kita juga harus berbeda Kemudian apalagi cara bicara kita yang harus lebih sopan Kalau ketemu sama gurumu dimanapun gurumu berada Apalagi di lingkungan sekolah Harus apa? Minimal senyum Dan berkata Pagi bu, pagi mis, siang bu, siang mis Sama siapapun juga yang ada di sekolah Hendaklah kita harus ramah, menyapa Itu kita menunjukkan hormat kepada orang yang lebih tua Jadi ya diingat bahwa ketika bertemu dengan guru Kita harus sopan, kita harus menyapa Jangan sembarang menyapa Perhatikan bagaimana sapaan kita Kemudian Tuhan mau apa kita jangan mencuri Kalau Tuhan mau kita jangan mencuri ya kita jangan mencuri Nggak lalu saya aku nggak pernah kok nyuri barang temanku Oke nggak pernah nyuri barang teman Ketika engkau nyontek itu engkau mencuri Ketika engkau ambil jawaban di buku Ambil jawaban temanmu Ketika engkau nyontek itu namanya engkau mencuri Dan kalau engkau nyontek berarti kau tidak taat kepada Tuhan Lalu apalagi selain hormat kepada orang tua Jangan mencuri Jangan membunuh Wah serem banget tuh lusuh Lusuh percaya disini nggak ada ya Enggak lah lusuh yang bener aja gitu kan Nah anak-anak membunuh itu bukan hanya menusuk Membunuh itu bukan hanya pakai pedang Membunuh bukan hanya pakai pistol Tetapi membunuh bisa pakai kata-kata Loh kok bisa? Ketika engkau menjelek-jelekkan temanmu Ketika engkau bullying temanmu Maka itu membunuh karakternya temanmu Yang tadinya temanmu berani untuk maju ke depan Tapi ketika satu kali dia salah mengerjakan di papan tulis Lalu kamu ejek Lalu kamu jadikan dia bahan omongan teman-temanmu Maka itu kamu sedang membunuh karakternya Lain kali dia tidak mau lagi untuk maju ke depan Atau ketika temanmu sedang mengerjakan tugas Terus kemudian ada yang salah Kemudian dikasih tahu gurunya yang bener Lalu kemudian kamu Ah dia nggak bisa Dia nggak bisa Jadilah ejekan untuk teman-temannya Nah itu juga membunuh karakter temanmu Membunuh keberanian daripada temanmu Nah itu tidak boleh Tuhan mau kita bersikap apa? Hormat, mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain Jadi anak-anak kalau hari ini kita belajar taat kepada Tuhan Maka kita harus melakukan apapun yang Tuhan mau Apapun yang Tuhan mau kita bisa tahu dari sini nih Alkitab Jadi apa yang Tuhan mau kita harus rajin baca Alkitab Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan Mari kita berdoa Bapak yang di surga terima kasih Engkau mengingatkan setiap anak-anak kami untuk mereka bertanggung jawab kepada Tuhan Ajar mereka untuk taat kepada Tuhan Dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan Berkati anak-anakmu Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anak-anak voice note kita hari ini Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 Voice note-nya adalah Apa sih yang dimaksudkan firman Tuhan tadi Kita melakukan perkara yang di atas Kita melakukan perkara yang di atas Jangan lupa laporannya ya Dan juga jangan lupa untuk memberikan persembahan Melalui link BCA yang sudah lo seberikan di akhir VOA ini Salam alaih teha Tuhan Yesus memberkati